Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik videonya Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Tentang materi analisa laporan keuangan Yaitu bagaimana cara melakukan analisis common size Analisis common size merupakan suatu laporan Yang membandingkan semua nilai yang ada dalam laporan keuangan Fungsi dan manfaat analisis common size adalah Mempermudah pembaca laporan keuangan Memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi Dalam neraca atau laporan posisi keuangan Maupun laporan laba rugi Selanjutnya pada analisa common size Setiap komponen pada laporan laba rugi Dibandingkan dengan penjualan atau pendapatan Lalu disajikan dalam persentase penjualan atau pendapatan Sedangkan komponen neraca Dibandingkan dengan total aset Nah untuk total aset ini adalah Akun-akun yang ada pada aktifa atau aset Dibandingkannya dengan total aset Ada pun untuk pasifa Yaitu dibandingkannya dengan total pasifa Baiklah kita langsung saja ke contoh soal dan penyelesaiannya Ini sudah saya sajikan Laporan keuangan PT Priyad Najaya Perkasa Selama 4 tahun yaitu 2017 sampai dengan tahun 2020 Ada 4 kolom disini 4 tahun kemudian ada 4 kolom juga 4 tahun untuk melakukan analisa common size Ini untuk laporan posisi keuangan atau neraca Dan selanjutnya ini adalah laporan laba ruginya Untuk analisa common size pada neraca ini Misalnya aktifa dibandingkannya semua akun-akun ini Dengan total aktifa Kemudian untuk akun-akun yang ada pasifa dengan total pasifa atau total utang dan modal Kemudian untuk laporan laba rugi Ini semua akun-akun yang ada pada laporan laba rugi Termasuk juga laba bersihnya ini dibandingkannya dengan total penjualan atau pendapatan atau penghasilan ya Baiklah bagaimana cara menganalisanya Kita lakukan di tahun 2017 dulu Oke baiklah seperti biasa Kita klik atau ketik sama dengan kurung buka Kemudian Tahun 2017 Kita akan menganalisa tahun 2017 dulu ya Di sini untuk analisa common size ini 2017 Kemudian yang dianalisanya di tahun 2017 Kemudian Dibagi dengan Total aktifa Total aktifa Selanjutnya untuk Ditutup dulu ya Menggunakan tutup kurung Kurung tutup maksudnya Dikali 100% Baiklah di enter saja Nah ini Komposisinya Atau proporsinya dari Total aktifa di tahun 2017 Untuk kas ini sebesar 9,30% nya Dari 100% Yaitu 14 Juta rupiah Nah Selanjutnya Kita tidak usah Memasukkan rumus-rumus lagi di sini Cukup di copy ke samping kanan Dan ke bawah Baiklah Tapi Saratnya harus dikunci dulu Yang ini ya Yang ini harus dikunci dulu Dikuncinya dari Baris ke 21 ini Ya Ini Ada di C21 Oh sorry C22 Yang ini ya C22 Ini Untuk Dua-duanya Nah ini Untuk Barisnya ini Dikasih Lambang Dollar Kemudian di enter Sekarang kita tinggal Mengkopikan Ke Samping kanan Sudah muncul angkanya Kemudian Dikopikan Ke bawah Sampai dengan Total aktifa tetap Seperti ini Ya Saya akan garis Dulu Seperti ini Yang ini Dihapus saja Baiklah Nah ini sudah ada hasilnya Masing-masing akun ini Proporsinya Berbeda-beda Misalnya Untuk kas ya Untuk kas ini Tahun 2017 Ke tahun 2018 Ada penurunan Untuk kas ya Selanjutnya Tahun 2019 Dari tahun 2018 Mengalami penurunan Dan ke tahun 2020 Ini tetap Untuk piutang dagang Dari 2017 Ke tahun 2018 Mengalami penurunan Ke tahun 2019 Mengalami penurunan lagi Namun di tahun 2020 Namun di tahun 2020 Mengalami penurunan Kenaikan sedikit Persediaan pun demikian Ini dari tahun 2017 Ke tahun 2018 Mengalami Kenaikan Yang ini ya Persediaan mengalami Kenaikan Kemudian 2019 Mengalami penurunan Dan 2020 Mengalami penurunan lagi Total aktifa lancarnya Lihat disini Lihat disini Ke tahun 2018 Mengalami penurunan Ke tahun 2019 Mengalami penurunan Dan Ke tahun 2020 Dari tahun 2019 Mengalami Kenaikan lagi Namun Kenaikannya Tidak signifikan Nah ini Perubahannya Ya ini perubahannya Sama untuk Total aktifa tetap juga Yang ini Akun-akunnya Bervariasi ya Kenaikan Atau penurunannya Silahkan Untuk dilakukan Analisa Kemudian Berikan Interpretasinya Mana yang paling Tinggi Kenaikannya Dan mana yang paling rendah Kenaikannya Kemudian Untuk Total Apa Untuk pasifa ini Sama ya Kita Bikin dulu Rumusnya Seperti biasa Di tahun 2017 Ini Dibandingkannya Dengan Total Fasifa Ya Total hutang Dan modal Kemudian Kurung tutup Dikali 100% Enter Ya Sudah ada hasilnya Untuk Dikopi ke samping Dan ke bawah Seperti biasa Ini untuk Di Baris Dua Sorry Untuk di baris Dua tujuhnya Ini ya Untuk di baris Dua tujuhnya Ini di Kasih Dolar Untuk di Kunci Agar tidak Kesana Kemari ya Untuk barisnya Kesamping kita Copy Kemudian Ke bawah Kita copy Juga Ini ada Perubahan Silahkan Punya Anda Lakukan Lakukan Analisa Laporan Keuangan Masing-masing Perusahaan Yang Sudah saya Berikan Tugas-tugasnya Baiklah Selanjutnya Untuk Laporan Laba rugi Ini Semua Akun-akun Termasuk Laba bersih Dibandingkannya Dengan Penjualan Atau Pendapatan Atau Penghasilan Nah Kita Lakukan Analisis Common Size Ini Di tahun 2017 Dulu Seperti Biasa Sama Dengan Kemudian Kurung Buka Kemudian Ambil Di tahun 2017 Ini HPP Atau Harga Pokok Penjualan Dibagi Nah Ini Ambilnya Kesini Dibandingkannya Dengan Penjualan Atau Pendapatan Kemudian Kurung Tutup Selanjutnya Dikali 100% Di Enter Nah Ini Sudah Ada Hasilnya Seperti Ini Nah Bagaimana Caranya Untuk Mengcopy Kesamping Dan Ke Bawah Sama Ya Ini Yang Baris 37 Kita Kasih Dolar Dulu Di Kunci Baiklah Kita Lakukan Pemkopian Kesamping Kanan Sampai Dengan Tahun 2020 Kemudian Ke Bawah Sampai Dengan Labak Bersih Ini Kita Hapus 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 Biar Tidak Pusing Ini Ada Garis Garis Saya Hapus Saja Sudah Ada Hasilnya Kita Tandai Merah Sama Ya Nah Ini Sudah Kelihatan Untuk Labak Kotor Misalnya Ini Mengalami Kenaikan Dari Tahun 2017 Ketahun 2018 Mengalami Kenaikan Kembali Dari Tahun 2018 Ketahun 2019 Kemudian Mengalami Penurunan Di Tahun 2020 Untuk HPP nya Juga Ada Perubahan Sama Yang Ini Juga Semua Yang Minus Ini Karena Biaya Biaya Ini Mengurangi Labak Kotor Atau Mengurangi Pendapatan Dan Yang Ini Labak Sebelum Pajak Ya Labak Sebelum Pajak Kita Kasih Tanda Merah Kemudian Dikurangi Pajak Sebesar 5% Dari Labak Sebelum Pajak Dan Ini Ada Perubahannya Selanjutnya Untuk Labak Bersih Ini Ada Perubahan Dari Tahun 2017 Ketahun 2018 Mengalami Kenaikan Ketahun 2019 Mengalami Kenaikan Lagi Dan Ketahun 2020 Mengalami Penurunan Silahkan Anda Semua Untuk Teman-teman Mahasiswa Silahkan Untuk Melakukan Analisa Common Size Pada Masing-masing Laporan Keuangan Dan Berikan Interpretasinya Tentang Perubahan Perubahan Tersebut Demikian Untuk Materi Kuliah Kali ini Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh